Oke teman-teman sekalian jadi ketika ini kita bakal bermain Dragon Ball Science United lagi Dan juga kali ini kita akan membahas tentang partner Apalagi ini bagi kalian yang masih awal-awal main bingung mau pilih partner yang mana Sebenarnya partner itu memang banyak sih pilihannya Cuman kalian kan nanti ada mendapatkan pasti sebuah cheese Cheese yang itu berisi partner Ini kita bukain nih Mau yang ini atau yang ini Jadi kalian bingung nih mau ambil yang mana partner nih Jadi kita langsung saja ya Nah jadi kan teman-teman kita Kalau bingung kalian mau ambil partner yang mana Kalau saya saran nih kalau di battle partner ini kalian untuk awal boleh ambil yang ini Nih baba nih loh Kalau saya sih antara tiga ini saya lebih suka baba sama nih Mr.Satan Karena Mr.Satan ini bisa dibilang Gede juga untuk awal-awal Sementara kan awal-awal bisa dibilang kita masih belum ada partner yang GG Tapi untuk yang awal-awal partner GG ya ini lalu ini dulu Kalau ini kurang sih saya Dan juga kalau ini kakek tua nih lah atau yang ini lah Ya persembunyi itu sih tiru untuk kalian Cuman kalau saya saranin kalau yang battle yang antara mereka ini saya saranin baba sama Mr.Satan Sementara kalian masih awal main gitu sih Sisanya terserah kalian kalian sesuaikan aja sama karakter kalian Oke kalau begitu kita lihat sih kenapa jadi saya saranin itu langsung saja kita buka di partner nih Untuk Doom Division Dia ini damage yang dihadapi setara makhapnya semua lapan untuk melambatkan attack speed musuh Apakah melambatkan attack speed musuh itu bagus? Menurut saya sih bagus Apalagi kalau musuh kalian itu ada yang attack speednya tinggi Abang kenapa sih harus attack speed tinggi dong bagus? Karena kan kalau musuhnya nyerang duluan apalagi damagenya sakit Tambah stun kalian kan KO duluan Tapi kalau ada dilambatkan kan setidaknya ada kesempatan kita menyerang duluan gitu Oke ini kita upgrade Oke Nah cukup ya Kayu saja nih kayu Rumah kok Ada nih Aduh abis itu kan gak cukup Oke lalu ini saya pilih ini kan Buat dia menambat attack speed yang mungkin dihadapi dari makhapnya memulai attack speed sebanyak 9% Jadi semakin tinggi level kalian ya semakin tinggi juga Lalu yang kedua saya recommended ini adalah Mr.Hantu Eh Estragon Meningkatkan attack damage suruh Agota Timu untuk 9 detik Sebenarnya ini sama seperti skill yang Fagetha itu Yang meningkatkan attack damage Tapi ya gak apa-apa lah Buat nambah-nambah lagi daripada kita partner kalian bingung mobilnya mana Kalau sedangkan ini Ya ini Izokun Izokun Ya salah Iya jad Iya jad Ini orang kan nonton nih Iya jad Menimbulkan damage yang sama dengan makhapnya semua musuh Tidak tertahan Ya damagenya itu bisa dibilang Tidak tertahan itu ada kemungkinan dia itu gak bisa didojo pasti kena Tapi saya kurang suka sih Jadi kalau kalian suka Serah kalian juga Oke kalau begitu kita langsung saja nih Partnernya kita coba Saya kalah terus loh Kita mau rombak aja dulu nih Karena saya sambil Kita rombak aja semua nih Saya lepas aja yang masih bintang 3 ini Saya lepas aja dulu Sementara kita belum upgrade Saya lepas aja dulu deh Oke kita rombak saja dulu Sementara belum di upgrade Kita pake yang semuanya itu Dispo Dispo kita pake aja deh Setelah sekian lama Dispo kok pake kok Superbook Android 17 Kita tinggal aja deh Oke udah kita begitu aja Kita tinggal ya Masih bintang 3 Karena bintang 3 ini belum bisa ngeawakkan Nanti saja kalau bintang 5 Nanti kita pake lagi Ayo nih kita coba Level 3 Kita pake ini Kita pake dispo Kita pake ini Kita pake yang semuanya sudah terupgrade Oke Kita ga usah aja Biar kita bisa pake Stone Oke ini dia Sup Boom Nah itu dia Mengurangi attack speed Itu tandanya ada di atas kepala kalian Tuduh tuh tuh Tuduh di atas Eh di atas kepala saya aja Ini di atas kepala nih Ada nih Tanda Nurunin attack speed Jadi kalau kalian pake itu ya Buat nurunin attack speed musuh Nih Boom Aduh Nggak usah karat Sudah loh Healing 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 Nah ini kita defense Kita kasih defense Boom Nah Depends Diar damage attack Tuh Agar Rampus disakit Ah Sisa berdua lagi Dan lah Gak kuat lagi nih Sudah lah Sudah lah Sudah lah Sudah lah Sudah lah Tak kuat Sudah kuat Lemah sih Tapi sudah terupgrade Masalahnya Aduh kita pakai aja deh S3 Fagetta sih memang favorit ya kalau lagi deh S3 Fagetta nih ya kita lepas lagi lah kita ganti S3 Fagetta lalu kita hapus lagi SS3 Fagetta masih kita tiga sih makanya itu nanti kita bakal upgrade maunya sih nanti ganti Black Goku semoga dapet mana ya Hai ini dispo dispo sekarang udah hampir jarang gak ada lagi yang makin loh jarang lagi dan jarang udah makin sekarang dispo nya SS3 Fagetta kita coba game kerasur langsung kita coba to push lagi jadi kalau kalian ada tanda kurang attack speed nah ini kita lihat gila nah tanda-tandanya buat nurunnya attack speed kali dua dulu nah lihat nih attack speed turun nih boom nah itu dia attack speednya turun jadi dia bisa dibilang kecepatan speednya tuh bisa dibilang kita lebih nyerang banyak duluan seharusnya seharusnya gitu karena attack speednya musuh itu menurun kita kasih damage nih boom lalu ulti kita lihat nih kita ulti boom sudah dikasih damage sakit nih boom rata akhirnya sisa berempatnya hidup tadi satu tapi tetap aja nih musuh yang terakhir nih banyak science nya boom ayo ayo ulti asistik pagetan ayo ayo cepet 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 ayo ayo ulti 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 pencet 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 kok gak bisa nih gak bisa dipencet di kuncinya nih gak bisa ngulti menang kalah itu biasa teman-teman santai saja wah wah nanti kok pagetan saya upgrade kok kalo bisa maunya sih kalau ini banyak sih belum saya gacang mau beli ini kurang berapa sih buat bentang 4 nya oh kurang 35 beli di shock habiskan aja udah buat pagetan wah saya mau pagetan dulu sementara ya damage nya bagus sekali gimana ya diamond kayaknya mau saya tabung buat dapetin yang lain black Goku ini dapetnya 20 doang eh ini 20 doang berarti masih kurang 30 gimana kita cari setelahnya kengkai sobni masih gak ada kitas ke pagetan udah habis aja dah kita hapus sekali lagi ini saya lihat tekan nih supaya kita pakai kom kita pakai yang ini aja dah kita pakai nah supaya kalian bisa lihat nih nggak saya pasang kita coba kita coba bisa dibilang efek of the treasurnya eh treasurnya parter kita kali dua dulu kita isi parter ya nah yang pertama itu buat nolk attack speed musuh nanti kita gabung aja semuanya aih aah kepencet toh asli oh saya gak kepencet ini terserah kepencet kepencet terserah kepencet 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 Oh iyalah kalau setiap replay dia ke apa aku isi lagi Oke bisa attack speed, attack speed, defense Oh ya kelar dong misalnya juga Oh ya gitu lah pokoknya Oke jadi kita videonya sampai sini saja Terima kasih semuanya dan salam warrior